Jangan berada di tempat terbuka bila ada angin tornado Soalnya banyak benda yang terbang-terbang Nanti bisa hempas ke kepala atau ke badan kita Itu bahaya Kembali lagi tenar, kenari Dan hari ini kita akan membuat Tornado Kita akan membuat eksperimen tornado Tetapi sebelumnya itu teman-teman Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Sampai bunyinya lonceng seperti tukar es krimnya Begitu ya Ini ada botol aqua Sudah ditempelkan Kita akan membuktikan Kenapa bisa terjadi tornado Kita pakai Ada warna merah Iya, kita pakai warna merah Supaya lebih jelas ya Nanti aku yang pakai ya Oke Kita tuangkan air ke dalam sini Oke 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 lah cukupnya Kita pakai air Oke, satu tetes saja Wah, kebanyakan Jadinya merah sekali ya Terus Kita goyakkan Airnya udah jadi merah teman-teman Terus kita balik Wah Wah Nah Nampak tornado-nya di dalam ini Nah Nah Nampak tornado-nya di dalam ini Nah Lado kami di dalam air ini Ada kan Nampak teman-teman Dia berputar Oh, berat gigi Soalnya Kocok lagi Kocok lagi Sampai dia jatuh Terjadi dia Padahal narutu jatuh Tapi jatuh lagi Maksudnya tutuk goyang lagi Iya Wow Tutuk lagi Eh, kenapa? Tepanan yang di bawah ini Nggak naik lagi dia Ke atas Setelahnya Dia berhenti Begini Makanya Bisa terjadi tornado itu Karena Di bawah ini kan Ada udara Udaranya naik ke atas Air di sini Turun ke bawah Makanya Pas di tengah ini Terjadilah perputaran Dia terjadi perputaran Makanya dia Menjadi tornado Nah, kan Muncul tornado, kan Nah Karena Angin di sini Naik ke atas Air di atas Turun ke bawah Mereka bergesetkan Dan terjadi perputaran Makanya Terjadilah Kutuk nado Kutuk angin Anginnya ini Nggak mau Jadi teman-teman Bila ada angin Putih beliung Atau tornado Segera Umpet di Tempat-tempat tersembunyi Ya Di dalam tanah Atau Tempat-tempat yang Jangan naik ke atas Jangan naik ke tempat yang tinggi Nanti ke bawah Kalau hujan Nanti tornado-nya datang Kena orang Tornado-nya datang Makanya Itu harus sembunyi Ya Teman-teman Terus jangan Berada di tempat terbuka Bila ada angin Tornado Soalnya banyak benda Yang terbang-terbang Nanti bisa Hempas ke kepala Atau ke badan kita Itu Itu bahaya Iya Bahaya Oke Teman-teman Kita masukkan juga Angin Apa nih Udaranya Supaya Keputaranya Sebatin Oke Nah Kan Keputaranya cepat naik Karena ada angin Udara Disini Naik ke atas Nanti Nampak Perputaran Yutunya Eh Goyang 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 Nggak naik ke atas Udaranya Nggak naik ke atas Si air Nggak turun ke bawah Jadinya Dia nggak ada Nggak ada Terjadi Apa Tornado Di dalam sini Nah kan Sudah ngerti Henry Kenapa terjadi Tornado Karena hujan Bukan ke atas Karena tekanan udara Yang di atas Dengan yang di bawah Berbeda Oke Teman-teman Mengerti Mengerti Ya Jadi sekian ya Percobaan Tornado Hari ini Jangan lupa Klik tombol Subscribe Subscribe Like Dan share ya Teman-teman Oke Dadah Tornado 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 Lot Tornado Altyazı